Hai co-friend, jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Ayo periksalah apakah bangun-bangun berikut ini persegi panjang. Caranya bagaimana? Ini ada persegi panjang, sekarang kita harus tahu sifatnya. Di sini kita mau tuliskan sifat persegi panjang. Caranya bagaimana, co-friend, seperti ini. Kita mau tuliskan sifat dari persegi panjang. Yaitu apa? Punya, di sini apa? Punya 4 sisi, kita tuliskan ya, punya 4 sisi. Di mana 4 sisi itu apa? Sisi itu adalah, yaitu adalah garis yang membatasi bangun datar. Begitu ya, berarti ini adalah 1, 2, 3, 4. Lalu punya apa? Punya 4 sisi, lalu di sini itu punya 2 pasang sisi yang sama panjang ya. 2 pasang sisi sama panjang ya, sisi sama panjang. Maksudnya apa? Di sini kita mau tuliskan di sini. Yaitu akan jadi bagaimana? Ini ya, ini di sini, ini di sini, sama panjang ya. Lalu sudah selesai? Belum. Kita sudah tahu sifat ini, lalu sudutnya semuanya siku-siku ya. Sudut, siku-siku, sudutnya membentuk 90 derajat ya, sudutnya. Di sini kita mau tuliskan ya, sudutnya itu 90 derajat. Untuk yang mana? Untuk semua ya, untuk semua. Maksudnya yang mana? Kita mau tuliskan ya, kira-kira akan jadi seperti ini ya. Di sini ya, ini, 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 ini. Semuanya 90 derajat. Begitu ya, maka sekarang kita mau kerjakan ya, di sini ya, bangun-bangun berikut ini, di persegi panjangnya. Begitu ya, pertama dan kedua. Semangat kita pasti bisa. Maka sekarang kita mau langsung kerjakan soal kita ya, dari yang pertama. Ini ya, segi 3. Kita lihat ya, kenapa? Karena kita tahu di sini adalah sisinya itu tidak 4 ya. Ini kita tahu sifat persegi panjang, lihat ini sisinya ada berapa? 1, 2, 3, hanya 3 sisi. Maka ini jelas bukan persegi panjang. Begitu ya, kita tuliskan ya, bukan persegi panjang. Ini yang terjadi ya, bukan persegi panjang. Lalu yang kedua kita lihat. Ini ada berapa sisi? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Memenuhi 4 sisi, begitu. Punya 2 pasang sisi yang sama panjang. Apakah yang di sini dengan di sini sama panjang? Tidak. Berarti ini juga kita jelas langsung tuliskan ya, ini bukan persegi panjang juga. Kita tuliskan ya, bukan persegi panjang. Begitu, kira-kira seperti ini. Maka, ini adalah jawabannya. Sampai jumpa di soal berikutnya, pengerjaannya selesai. Semangat terus! Terima kasih sudah. Terima kasih sudah menonton!